jadi orang musuhya kelahan tidak lomo bahkan ngelomani musuhya mesti tidak disenengi wabukluhu tapi merdite rojul wabukluhu merdite rojul yukhiduhu itu sangat gede apa bukluhu yang rojul tahu lagi mengaring anak-anaknya rojul jadi orang yang merdite anaknya gedeh tangganya diservis sampai orang tua tidak diservis akhirnya lu seneng wah tangganya menyelai sepeda-montor bapaknya malah akhirnya menyelai kancahannya akhirnya mereka menjelaskan bapaknya mereka menjelaskan uang tua kalau nanti ceritanya elek banget ada orang soleh banyak orang goblok mesti tidak goblok orang soleh itu saking fanatik anak jadi anak itu rupanya lupa sepeda-montor rupanya nyetel tv sehingga ceritanya soleh itu sepuluh-sepuluh yang mati itu seorang kulung tidak menangis anak itu hilang mengatakan tangganya karena itu pertama saya diselaskan pak sweda-montor yang diselai kancahannya roh rasanya telok tv yang diselai tangganya akhirnya menyelesaikan uang tua ini lalu rapati sholat rapati sholat anak yang sholat itu merantuan di Jakarta akhirnya selalu selesai mengatakan rasolat aku nangis nangis itu siji nangasi anaknya nomor lalu nangisi tobat tobat ketun aku rupanya sampai ke Nur Salim itu serapati cocok perkara ini ambil anak kok longgar ambil jenengan ya rapati cocok sampai anak longgar saya ini aku kukuh anak-anak jadi kulung itu tobat jauh sepura saya tidak ngerti sepura jadi anak-anak itu saya tidak ngerti sepura saya tidak ngerti sepura saya tidak ngerti sepura lalu seterus tak ngomong bapak kulau-kulau ini luwih di perhitungan dibang jenengan saya tadi ya benar anak rapati oleh di luar TV apa tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang ini masalahnya bocah bocah ketika terlalu dilarang di luar di luar ya kalau di luar di luar ada masalah tapi merasa hutang jasa jadi masalah kan merasa hutang ketika merasa hutang jasa akhirnya kan keinginan luar itu harus diturut ini bang bapak ya kalau di luar tidak ada saya tahu tidak terus menyimpulkan ternyata kelengkauan orang sholat yang rasolat itu apa yang rasolat apa yang rasolat ini rasolat sialat mau mengganti kesimpulannya untuk itu pahas kan ternyata perilakukan orang sholat luar apa yang sialat luar yang sholat buah yang rasolat bahwa ini aduh mudah 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 tabung dari pengajian bayaran aneh aneh malah super aneh malah malah soalat malah ini selalu menurutnya sebagai ikhlasya tidak berat-at-at-at-at-at-at-at. Jadi yang dibayang untuk orang Quellac terjudak menurutkan orang GOOD tapi yang ikhlas yang paling saya khawatirkan makanya kemarin pas acara 100 hari yang Mbah Moon Mbah Moon itu mati-matian, termasuk yang saya bela dalam Mbah Moon itu baik sama siapa saja, termasuk Seorang Fasek karena tadi kalau orang Fasek itu hutang jasa untuk orang soleh setidaknya saya ingin meneru orang soleh tapi seorang Fasek hanya punya hutang jasa untuk Fasek, dia akan selalu terikat sama orang Fasek misalnya ketemu konjone Fasek, disangoni ketemu konjone Fasek, ditraktir pas ketemu Ong Soleh, disini sih akhirnya Ong Soleh dendam sampai Ong Fasek tertarik kan makanya saya punya hadis untuk makalah itu jadi setelah akal mengantar kita Iman Billah akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ilaku libarin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajuk logikanya tadi, misalnya Z itu fajir, ketemu tamani fajir ditraktir, di keimangan, ketemu Soleh disini sih, dia gak mungkin tertanam simpatik sama orang Soleh karena kenangannya bu, buruk sementara sama orang Fasek dia tertarik karena kenangannya baik, kayak apa buruknya kita kalau ngandap isu sementara orang soleh-soleh itu itu apa-apa, Bapak itu tidak apa-apa Bapak itu tidak apa-apa Bapak itu tidak apa-apa kita tahu dulu sementara yang ada apa-apa karena tadi ada filosofinya, seperti itu itu ada ilmunya tetapi ada orang yang cilain itu maksudnya orang yang dapat dikantai, orang yang dapat dikantai, orang penggawaian ya, siliknya ilmunya sedang ada di situ siapa ini masih ada di situ jadi nanti-manti bisa belajar menyebabkan ditambahkan ilmunya tapi kita mau cerita, rasa tersinggung ilmunya sudah di situ itu tidak ada kelas maksudnya nangis tidak hilang kedua yang merosot-rosot oleh Bapak terutama oleh Bapak karena dia orang sepul saya itu masih ingat betul zaman di TV saya kiai pertama di TV untuk sarang untuk bapak bapak di TV ada yang disini, kadang lawannya dibuka tamu tidak ada yang bapak di TV pas itu kiai tapi di TV itu ada yang bapak memang santai awalnya dibuka di TV dulu kiai itu juga cuma orang alim biasalah dorawani biasa kan, orang yang melanggar orang alim dorawani akhirnya germeng biasa, orang soleh kan tukang germeng tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia tidak diperitukan itu bocah, bocah itu selawasnya bocah, ketika dikekang di TV ini orang tua ini malah tidak yang parah adalah dia merasa hutang itu saja pertamanan pak supeda motor yang disilai temannya jadi orang tua itu umur kerja-kerja karena di rumahnya dia terlalu rokok atau terlalu duit sebelah itu ngaji servisnya kurang kok perintahnya banyak, tentara yang digaji satpamnya digaji itu ngaji terus tanpa gaji kalau anak saya anak saya kalau itu digugah memang itu ajaran saya istri saya itu kan keluarga jodoh kiri itu dulu itu sekal zaman di Haji Alit Hasan memang saya perintahkan dulu ya istri saya orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya nak akura digugah terjalur mbak-mbak orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya kalau jodoh kiri kan adatnya kan gak sopan seperti ini saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu sopan itu bakas yang harus digunakan aturan ilmu ditegakkan dulu bahwa jadi korban anak harus orang tuanya ketika anak ingin uang harus orang tuanya jadi korban jangan orang itu ilmu kedua kalau kita baru bicara etika pas tangi masalah itu bocah kalau tidak menurutnya etika pas aku senang pas apian akhirnya bujuku menurut karena bujuku keluarga kita suka ilmu sepertinya gede-gede seperti mari angguris gede-gede di izin angguris tapi kan jelas buat saya itu utang jasanya dari orang tua bahkan saya itu sudah gede mikir bapak yang harus menurut saya tidak tersinggung kalau biasa 10 menit turut anak saya tidak melakuk-melakuk berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit 5 menit gara-gara anak saya saya tidak melakuk-melakuk karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku melakuk-melakuk rata turut akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji gara-gara ngaji aku tidak melakuk-melakuk bapak akhirnya menganggap ngaji itu problem akhirnya roh rohin itu problem oh bapak demi keriting memang roh mustafa itu demi jenggot kan panjang akhirnya roh rai-raiki rai trauma kan itu kan tidak bagus tapi nak tetap melakuk-melakuk nggak always purpose melakuk-melakuk tetap ngaji anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1 keriting nomor 2 keritingnya yang maklumi nak waras umpanya nak kurana makanya saya itu dugaan saya kenapa rasulullah ketika beliau sujud khasan hussein itu menganggap rasulullah di gojaran-jaranan rasulullah ditumpai masyur itu khasan ya tentu khasan hussein itu rasulullah lama sekali sujud sampai sahabat itu karena sangking dekatnya wahyu zaman itu cara berpikir ahad dasafihi se'un atau ahad dasafin nabi se'un apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu jadi sahabat belingung ya penting akhirnya orang yang tidak ya ruhkan-ruhkan itu mereka sujudnya agak wajar kan nabi kan tentu istiqomah biasanya 1 menit biasanya 1 menit ini kok sampai 5 menit akhirnya sahabat harus tidak terima ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu juga ada hasan oh itu tuh perkara tapi baru kayak sahabat belingung itu ada riwayat caranya orangnya orangnya jadi kadang belingnya penting tapi yang beling dari sahabat mereka tetap ada ganjaran itu tidak usah sholat danak-danak ini tidak usah kalau belingnya sahabat paling belingmu kebables ya akhirnya nabi ngentikan tadi saya sujud sebetulnya saya ingin standar ingin istiqomah tapi ada cucu saya jadi alasannya nabi ben putuku ramangkel jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita coba misalnya nabi 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 tidak nabi 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 dan tidak penting syarat bukan secara aku ini sangat penting saya hanya akan meneliti